Gue kan pernah main di The Raid, gue pernah main di Killers ya, tapi gue harus ngejawab ini, gue a big fan of High Buy Mama, itu, gue a big fan of High Buy Mama, itu krian drama nomor satu menurut gue. Gue kemarin sempet syuting film judulnya Nokta Merah Perkawinan. Lu jadi Cok Simbara dong? Yang jadi peran Cok Simbara itu gue. Lu percaya tau gak ya, gue karakter, masuk ke karakternya itu, buat adegan tertentu, gue pake lagu lu bro. Ah bohong ah. Sumpah demi Tuhan bro. Yang bener. Bener, yang judulnya Gemintang. Gemintang Hatiku. Hatiku. Oh iya. Iya. Itu bro. Alhamdulillah seneng banget, ada manfaatnya kerjaan gue buat orang lain. Orang bisa bertahan hidup dari main film aja, bisa banget. Apalagi kemarin dapetin ini nih. Gila. Lu gak ngeliat tuh di truk-truk dimana-mana. Halo Bli-Bli Friends, welcome to My Rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi, this is Rooftalks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Bli-Bli untuk kamu, karena kamu. Nomor satu. Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang pastinya punya kisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor satu. Dan siapa lagi kalau bukan aktor yang gak perlu ditanya lagi prestasinya? Udah banyak banget membintangi film-film seperti Hari Untuk Amanda, wah udah lama juga itu ya, Ait-Ait Cinta, dan yang terakhir ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kita hari ini akan ngobrol bersama Oka Antara. Apa kabar Mas Oka? Baik Nino, kabarnya gimana? Dia tuh bener-bener gak menua sama sekali ya, dari pertama kali gue ketemu sama lo tuh lo semuda ini loh Mas Oka. Serius loh. Resepnya apa tuh? Gue pengen ngomong minum kopi, cuman gak ya. Minum kopi ya? Terlalu cepet. Gue minum juga ini sih, tapi gue mudaannya. Terlalu cepet itu gue masuknya, gue harus lambatin sedikit. Resepnya sih betulnya buat gue makan. Makan-makan yang sehat. Kalau gue pribadi yang gue jalanin sehari-hari ya. Terus gue berusaha nih yang paling utama buat gue, itu gue kurangin begadang. Karena gue dulu anaknya begadang banget. Karena kita tahu, kita sama-sama musisi kan dulu. Iya. Itu anak musisi gak mungkin gak begadang. Nah itu gue coba gue kurangin tuh. Padahal kopi itu emang biasanya sambungannya emang begadang masukkan. Nah itu dia, masuknya terlalu cepet bro. Oh yaudah, kita tahan dulu soal kontennya ya. Kalau gitu kita main game dulu ya. Iya bener. Jadi kita punya game this or that untuk Oka Antara. Jadi tinggal pilih aja dari dua pilihan, nanti yang mana yang lebih sesuai sama hati lo. Oke. Yang pertama, lo itu lebih milih suasana outdoor atau rumahan? Lo tuh orang rumahan atau? Rumahan. Rumah itu cepet tuh. Lo gak suka keluar rumah atau gimana? Suka, cuman gue lebih seneng sendiri. Maksudnya sendiri? Di rumah kan ada bini, ada anak. Ya bukan berarti gue gak punya waktu sendiri. Oh iya bener. Bisa. Bener, bener. Jadi lebih suka sendiri aja, gak suka ke tempat ramai? Kurang sih. Kalaupun gue keluar melakukan outdoor activity itu, kebanyakan gue, ya jarang sendiri juga sih. Palingan gue gak cek anak gue sih. Oke. Ini sekarang kita ke pertanyaan yang mungkin lebih karah tentang karir perfilman mas Oka ya. Lo sebenernya lebih suka action atau drama sih? Drama. Cepet banget nih dari tadi jawabnya. Drama banget. Boleh pura-pura mikir dulu gak? Enggak, enggak. Gue drama, itu in a heartbeat drama. Kenapa drama mas? Kenapa drama ya? Apakah karena memang lo orangnya drama? Enggak. Lo mancing loh. Tugas gue kan disini emang jadi tugas pancing ya. Enggak sih, kalau film sendiri ya, itu sebetulnya buat gue, gue lebih ke drama. Karena action itu... Capek. Itu satu. Iya. Pasti capek kan? Kedua. Baranya sama keringatnya beda ya? Iya benar. Tapi esensinya cinema tuh sebetulnya ada di drama. Kalau di action itu sebetulnya... Apa ya? Enggak sih kalau menurut gue tuh... Ya lo lupa ya kan film-film Oscar kan yang menang kebanyakan yang drama. Dan kalau lo pengen nimba ilmu seni peran tuh ya di drama. Gitu loh. Iya karena lo bener-bener merasuk banget ya itu actingnya gitu ya. Benar, benar. Oke, yaudah. Kalau gitu ini sebenarnya ya lagi in banget dimana-mana. Sekarang semua orang tuh pasti ngomongin soal series kan. Selama pandemi kan. Terus sekarang kan Korean series juga lagi naik daun banget. Lu termasuk orang yang akhirnya jadi mendalami K-drama. Atau masih stick to Hollywood? Aduh gue jadi malu nih ngomongnya nih. Mudah-mudahan yang nonton bisa maafin gue nih. Sekalian semua gue kan pernah main di The Raid. Gue pernah main di Killers ya. Tapi gue harus ngejawab ini. Gue a big fan of High By Mama. Itu. Gue a big fan of High By Mama. Itu Korean drama nomor satu menurut gue. High By Mama ya gue belum nonton. Itu wah gila bro. Lo nonton ini juga? The World of Married gitu nonton juga? Nonton tapi High By Mama. High By Mama oke. Itu bro. Mungkin gue tau kenapa dia gak mau. Itu ceritanya tuh senyata loh. Itu orang yang sudah hidup. Eh orang yang udah mati bisa hidup lagi. Nah. High By Mama itu. Nah kalau World of Married itu juga beberapa temen-temen laki-laki gue. Itu agak sedikit nyesel ngajak nonton istrinya. Karena? Soalnya kan ceritanya tentang perselingkuhan. Oh iya. Jadi istrinya pada negative thinking terus. Padahal sebenernya gak ada apa-apa. High By Mama ya? Kalau gue High By Mama gue nonton filmnya lalu gue ngedownload soundtracknya. Ngedownload soundtracknya? Itu saking gue tergila-gila. Siapa yang nyanyi soundtracknya siapa? Gue lupa cuman. Cuman bisa dinyanyiin? Enggak. Gue play aja deh ya di iTunes gue. Saking segitu. Saking segitu sukanya. Oke 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 oke. Nah. Berhubung udah ngomongin soal musik. Kita pengen nanya juga nih. Ini disordat terakhir buat Oka Antara. Lu lebih seneng ngapal dialog? Atau ngapal rap? Wee shut up. Bro that was 20 years ago bro. Special in my eyes. Gue udah gak bisa lagi. Jadi gue sekarang diplomatis aja. Mending ngapal dialog ya? Gue yang ngapal dialog. Tapi emang gue tuh pertama kali kenal nama Oka Antara itu bukan sebagai aktor. Tapi sebagai rapper. Itu dia tuh. Barangan sama Sabria dulu ya? Sabria benar. Tapi itu the only song atau sebenernya ada lagu-lagu yang lain? Ada lagu-lagu lain. Cuman mungkin emang kurang terkenal aja. Terus yaudah lah. Pada waktu itu. Memang gue gak tau kenapa sih orang-orang musik ternyata orang-orang film juga. Maksudnya dalam artian mereka bikin video klip juga. Terus dalam artian. Eh lu mau gak ikut casting buat film gue loh? Yaudah deh. Sebenernya sih gue yaudah deh. Itu film Hari Untuk Aman? Oh bukan-bukan. Ada film judulnya gue Kapok Catul Cinta. Itu yang direktornya dia gak bikin video klip. Banyak banget buat musisi-musisi. Dia ngajakin gue. Terus yaudah before you know it. Here I am gitu. Abis itu keterusan ya? Keterusan. Makanya gue tuh dulu ketemu sama Mas Oka pertama kali tuh untuk sebuah film juga. Waktu itu run ngisi soundtrack. Yes. Queen B. Yang lu jadi bodyguard kan? Yes, betul. Nah itu dia. Mana Mas? Ada kiriman paket dari BliBli. Nah Mas jadi Mas Oka di BliBli ini. Yang ngirim. Pasti Masnya itu terus. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya BliBli cuma ada satu karyawan yang ngirimin. Nah kita punya surprise nih buat Mas Oka. Gue juga gak tau isinya apa. Coba yang kita buka ya. Apa nih? Apa? Ini apa ya? Ini apa tuh? Gifnya ini adalah? Minyak. Minyak? Minyak buat? Wah minyak buat pijet. Gue jadi gak enak nanyaannya nih. Ini apa nih? Ini jinterungannya apa nih minyak pijet buat hidup lo? Minyak pijet buat hidup gue? Mungkin karena gue suka pijet kali ya. Pijet tuh udah macem-macem Mas Oka. Kan bisa pijet kepala. Iya, iya. Jadi lo itu suka minyak pijet karena katanya Bini lo emang jago banget mijet? Kebetulan. Kebetulan? Kebetulan. Wow. Jadi emang gak perlu cari tempat pijet yang lain ya? Karena di rumah yang mijet tuh udah jago banget ya? Bro Bini bisa ditonton sama. Lo enggak, kan gue gak ngomong apa-apa. Maksudnya emang sebuah nilai plus banget loh. Iya benar-benar. Pacar gue juga hobi mijetin gue gitu. Tapi belum jadi Bini sih. Belum jadi Bini. Lo udah kelema aja. Jadi maksudnya kalau gue pijet ke tempatannya gak maksudnya gak apa-apa. Kan seorang-orangnya gak di rumah. Ini ngomong apa. Tapi si Bini lo emang segitu hobinya pijet. Jadi setiap lo capek emang larinya minta tolong dipijetin sama Bini? Jadi Bini gue tuh dia suka banget sama yoga. Terus semenjak pandemi itu dia ngedalamin online itu yang namanya Thai Massage gitu kan. Thai Massage kan hampir mirip kayak yoga gitu ya. Jadi yang mijet tapi kayak lo stretching tapi distretchingin gitu loh. Yang tarang taruh di belakang. Oh iya iya. Terus tekan gitu loh. Aduh serius banget. Kayak begitu. Jadi dia ngedalaminnya bener-bener ilmunya tuh dipelajarin sama dia. Wah gitu. Bukan yang mijet kayak kaki refleksi bukan. Jadi lebih kayak fisioterapi ya? Benar kayak fisioterapi. Enak banget. Wah ntar pacar gue gue suruh belajar itu juga nih. Gak soalnya kalau misalnya kita salah urat fisioterapi tuh mahal banget loh. Jadi kalau misalnya di rumah ada yang beneran bisa tuh lumayan. Pegangannya gak di rumah gue? Kayaknya pegangan gitu aneh. Kalau pegangannya gak ada cuman dia sekarang lagi mesen yang power swing gitu yang pake. Iya iya iya. Nah itu bisa juga tuh dijadiin bahan stretching. Dililit-lilitin terus sama dia ntar tinggal didorong ke kanan, ke kiri kayak gitu. Oke gue sih sering sih didorong-dorong sama pacar gue tapi pas gue nyebelin. Biasa ya bukan buat wijet. Oke kita langsung masuk ke topik yang lebih pertanyaan serius ya. Jadi mas Oka tuh katanya pernah kuliah jurusan keuangan perbankan terus lanjut ke Singapura tapi akhirnya banting setir. Itu serius banget lo udah sampe ke Singapura. Kenapa lo tiba-tiba mau berhaluan gitu mas Oka? Orang tua lo gak protes? Udah dibiayain ke Singapura buat kuliah? Anak neraka. Jadi memang pada waktu itu gue sebenernya gue waktu itu sudah, ini sebelum musik ya, sebenernya gue waktu itu sudah pernah main-main di film, cuman waktu itu belum terlalu serius. Dan kalau kuliahnya sendiri memang pada waktu itu jurusannya perbankan, selesai kan S1, terus ditanyain sama bokap S2nya mau dimana sebelum. Di Singapura? Di Singapura ada sih, waktu itu pengen nyebut temen cuman gak enak lo, di Singapura ada sih namanya James Cook University kesana. Pala ada temen disana gitu, terus oh yaudah kesana aja gue bilang, yaudah berangkat kesana. Padahal disana sebenernya pengennya main sama temen-temen ya? Benar, nah gitu. Ini gue gak menginspirasi sama sekali. Gak apa-apa, gak apa-apa. Abis ini banyak orang yang tiba-tiba bilang, Pak aku pengen kuliah di Singapura, seolah ada temen. Nah cuman pas disana itu ya udah selesai segala macem, nah gue mendapatkan, lucunya ya lebih mendapatkan banyak temen-temen di film percaya atau enggak. Disana? Iya gitu, ada beberapa yang gak disana. Terus pas gue balik kesini gak tau kenapa lebih mudah ya, karena pertama disana, pertama gini, gue gak pernah ngerasain hidup mandiri. Meskipun gue dulu pernah tinggal di luar, tapi waktu itu masih kecil banget. Nah disana itu gue ngerasain hidup mandiri, karena kan gue S2 kan disana, karena gue 2 tahun gue bisa nyuci sendiri, gue ngurus bayar listrik sendiri, terus ketemu orang biasa lah gitu, kalau misalnya mau apa ya, yang segala macem urusan rumah tangga gitu ya, masak gitu segala macem. Nah pas kesini itu sangat ngebantu gue banget sih dalam cara berpikir, ngejalanin kehidupan sehari-hari, bahkan sampai sekarang berumah tangga. Oke. Lo disana kenal sama temen-temen yang deket sama dunia film, tapi pas pulang lo malah jadi musisi dulu. Iya kan? Iya itu lucunya tuh gitu. Kok bisa gitu? Kan udah ditawar main film, terus tiba-tiba yang namanya jadi musisi tuh siapa? Lo awalnya, ah gak gue pengen jadi rapper aja, itu gimana masoknya? Waktu-waktu itu tuh sebetulnya gue punya kesukaan untuk nulis lirik, nulis lagu, terus bikin musik tuh di FL gitu ya. Fruity Loops. Fruity Loops. Jadul banget. Gua pikir anak-anak sekarang gak ada yang ngerti itu. Gua kan bukan anak sekarang. Oh iya benar. Gua tumunya di masa itu juga. Untung lu yang wawancara gua. Terus yaudah dari situ gue ngerasa, ah gue pengen bikin, kalau gue bikin satu dua lagu, terus gue compile, waktu itu udah jadi sealbum nih. Gitu. Jadi waktu itu sebetulnya kalau gue gak punya music banks, itu gak jadi sih. Terus abis itu lu ketemu sama label? Nah. Seserius itu gak sih mas Oka dulu? Karena dulu tuh gue masih kecil tuh, jadi gue belum. Nah, lu jangan bilang masih kecil dong bro. Gue SMP lah SMP gue. Umur gue udah 2-3 tuh waktu itu. Jadi waktu itu gue, yang bikin video klip gue, itu yang ngenalin ke labelnya. Jadi percaya tau gak gue udah bikin video klip, belum ada label. Belum ada label? Belum ada. Jadi lu belum tau bakal distributi gimana? Gak tau. Jadi tadinya pengen, ya pokoknya self-release aja tadi. Waktu itu gue kebetulan gue, gue temenan sama ada orang namanya Raditya Sidarta. Raditya Sidarta tuh punya adik namanya Hanin. Dia yang punya aksara. Oh Hanin, Mas Hanin. Hanin, nah gue kenal sama abangnya justru. Oke. Gue main sama abangnya. Dia bilang, adik gue aja. Oh adik lu yang mana? Yang punya aksara. Oh yaudah deh boleh deh. Ya itu waktu itu aksara records berarti. Bukan, bukan. Aksara toko bukunya? Aksara toko buku. Kemudian kan dia punya aksara records juga tuh. Yang akhirnya. Tapi gue gak ikut. Oh lu gak ikut disitu? Gue label gue waktu Alfa. 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 Oke. Makanya bisa ketemu sama Sabria juga. Dibikinin kolaborasi. Benar, benar, benar. Iya kan? Nah, ngomong-ngomong soal musik. Jadi musik, film tuh ternyata disatuin sama wakang antara di Gue Kapok Jatuh Cinta yang tadi Mas Oka bilang. Disana dia main filmnya juga. Mulai soundtracknya juga. Nyanyi juga. Maksudnya pengen diambil semua apa gimana? Enggak sih waktu itu kebetulan, ini lagi kebetulan lagi ya. Itu si lagu itu, itu udah musik yang udah lama sebetulnya. Jadi bukan gue tiba-tiba baca skenario gue terinspirasi. Enggak. Oh jadi, oh ini kebetulan ada yang cocok gitu? Ada yang cocok. Terus dia bilang, ya lu mau gak? Jadi gue kalau mau promo, gampang dong. Oh yaudah, lu ambil aja. Jadi, ibaratnya gayung bersambut aja ya. Pas lu lagi mencoba untuk main film pertama, tiba-tiba, ah ini kalau bisa, lumayan nih. Duitnya nambah juga nih. Benar, sambil menyelam minum air. Nah, biasanya lu kalau sambil menyelam minum air, lagi mencari inspirasi, lagi santai, itu kira-kira enaknya sambil ngapain sih Mas Oka? Lu kan, sesibuk kan? Maksudnya kayak, lu main film, setahun tuh bisa berapa proyek film? Maksimal sih tiga. Maksimal tiga. Maksimal tiga, kadang-kadang bisa dua. Kalau filmnya panjang ya. Iya. Tapi kalau... Film tuh kalau panjang tuh berapa lama sih syuting? Gue pernah syuting The Raid 2 itu tujuh bulan. Tujuh bulan? Itu terpanjang gue. Itu digubukin terus tuh Mas Oka. Benar, kita cari duitnya disitu. Makanya, panas dia gak suka film action ya. Makanya gue bilangnya drama, apalagi draktor. Gue pernah syuting Fox Road itu empat bulan. Tapi kalau film yang lagi cepat banget, itu bisa tiga minggu, tapi itu kerja keras banget sih. Ya. Setiap hari, capek, dan itu bisa. Gue mungkin bisa tiga sih. Dan selebihnya tuh gue isi sama drama series. Oke. Berarti kan susah banget nih nyari waktu luang buat lu. Tapi gue juga setiap gue lagi ada kesibukan, kalau lagi pas kosong banget tuh biasanya gue mencoba untuk mencari inspirasi kan. Apalagi yang bisa dibikin nih, selain pekerjaan yang rutin gue lakukan gitu. Nah lu biasanya pas lagi nyari inspirasi itu, temennya tuh sambil ngapain gitu. Kalau gue misalnya, sambil makan makanan Jepang favorit gue, itu biasanya gue gampang tuh dapet inspirasi. Kalau lu biasanya sambil ngapain? Kalau gue sih kalau cari inspirasi, biasanya coffee break. Coffee break. Coffee break, kalau makan makanan Jepang itu kan ya lu harus berhenti, dan lu pergi dulu kan. Atau lu order dulu. Kalau coffee break itu lu, gue cuma ada 10 menit terus gue ngebut lagi. Jadi sambil ngopi? Gitu, gue langsung ngebut lagi ngerjain yang lain. Dan coffee break is the easiest cure for kepenatan sih. Betul, kita coffee break dulu? Boleh, kita minum dulu dulu. Kita bukan coffee break namanya, gajah break. Gajah break. Jangan sampai ditubur. Jangan sampai ditubur, kopi gajah nih. Nah, selain mencari inspirasi yang selalu bikin gue amaze ya sama aktor-aktor, itu yang namanya pendalaman karakter. Gue pernah ngeliat orang syuting ya. Udah cut, terus di itu lu masih berusaha untuk kayak nyari gimana caranya, supaya dia bisa keluar dari karakternya. Lu pernah kayak gitu gak sih? Kayak lu tuh ke dalam, maksudnya kan ketika lu memerankan seseorang di dalam sebuah produksi film, itu kan lu berusaha untuk menjadi orang lain kan? Berusaha untuk tidak menjadi diri lu. Lu pernah gak sampai yang kayak segitu dalamnya mendalami karakter, terus pas udah selesai produksinya pun lu kadang-kadang masih suka. Susah keluar dari karakter itu. Kalau gue sih itu selalu terjadi terutama di film drama ya. Karena kalau menurut gue tadi ya, kenapa gue tadi gue bisa jawab drama dibanding action. Karena kalau seni peran film drama itu, keliatannya kayak biasa tapi sebetulnya itu ada ilmunya dan ilmunya itu susah banget. Makanya tadi ada bisa pertanyaan yang keluar kayak, lu susah gak sih keluar dari karakter itu? Dan lu cara ngedeketin karakternya itu kayak gimana sih? Nah gue tuh dalam masuk ke dalam karakternya aja sebetulnya tuh udah susah payah. Apalagi keluarnya juga? Apalagi keluarnya. Tapi kalau di bagian gue tuh ada film-film tertentu yang justru masuknya tuh susah banget. Nah kayak, ini gue sharing aja ya. Kayak misalnya gue nih ya, gue kemarin sempat syuting film judulnya Nokta Merah Perkawinan. Oke. Lu jadi Cok Simbara dong? Yang jadi peran Cok Simbara itu gue. Kumis lah lu tebelin juga gak? Enggak. Enggak beda ya. Nah itu, lu percaya tau gak ya? Gue karakter masuk ke karakternya itu, buat adegan tertentu, gue pake lagu lu bro. Ah bohong ah. Sumpah demi Tuhan. Yang bener. Bener, yang judulnya Gemintang. Gemintang Hatiku? Hatiku. Oh iya? Iya. Kenapa bisa lagu itu? Karena gue waktu itu lagi nyari karakternya, si cowok, si Cok Simbara itu, yang sifatnya dia memiliki unsur pemujaan terhadap istrinya. Oke. Dan gue harus punya pakem disini gue. I see. Kata-kata ya, dan gue pake itu. Yang balad berarti? Yang balad, yang si... Liodra. Liodra. Oh itu bro. Alhamdulillah seneng banget ada manfaatnya, kerjaan gue buat orang lain. Itu lucu. Gue terharus lu, beneran. Thank you, thank you, thank you. Aduh. Mas, tapi kalau jadi aktor ya, itu kan bagian pendalaman karakter. Kadang-kadang kalau kedalaman, suka kedalaman juga sama lawan main gak sih? Gak ada yang lebih dalam dari lautan bro. Gak, pertanyaannya sih sebenarnya. Arnya, gimana sih mas? Lu kan dalam setiap produksi film, lu sering banget jadi bapak-bapak kan? Jadi seorang ayah di film. Itu baru sekali sih. Baru sekali itu, NKCTH ini. Iya, tapi pokoknya intinya sering dapet lawan main, yang pasti lu jenis. Ya. Triknya supaya bini lu gak cemburu, ntar pijetannya lebih sakit loh. Benar, gak ada apa-apa. Enggak sih, kalau buat gue itu sebetulnya tuh gini, lawan main itu buat gue adalah, seseorang yang asik buat kerjasama, dan melakukan duet lah di set. Tapi ketika gue off-camp, gue belum nyambung loh ngomong sama orangnya. Oh iya? Gitu, jadi buat gue kadang-kadang gue kalau ngejelasin ke istri gue tuh, gue ngejelasin real apa adanya aja. Jadi lu kalau misalnya di depan kamera kelihatannya tuh kayaknya klop banget, pas off-camp, lu belum tentu bisa ngobrol nih? Belum tentu, sebetulnya kayak lu aja kan, lu keluar dari, misalnya lu keluar dari band, terus lu bentuk band baru, emang ada jaminan lu bakalan, happy-happy sama geng baru lu? Enggak. Gue juga selalu bilang kayak begitu, let's be an adult, and have a mature discussion gitu. Iya, iya. Aku keluar ketemu perempuan, belum tentu nyambung juga. Iya. Oke sehari, punya waktu sejam, coba ngabisin 24 jam, kali berapa hari syuting, belum tentu juga gitu loh. Jadi, dia langsung, ah iya, iya, iya. Dan itu berarti, aku sama kamu tuh juga benar-benar sebetulnya, sering berantem juga kan, nah ya itu dia. Masuka, tumbuh sebagai anak Bali tuh, mempengaruhi masuka gak sih, dalam menjalani profesi sekarang, ada gak sih, hal-hal tertentu yang kayak, gue tuh baru pulang dari Bali kemarin, dan gue tuh kemarin, apa namanya. Anak Bali pertanyaannya tadi. Anak Bali. Oke. Gue tuh kemarin baru pulang dari Bali, terus gue kan, pas lagi kuningan, terus gue bener-bener, emang tugasnya kemarin ke Bali tuh, gue harus menangkap, isu sosial dan juga musik-musik, tradisional disana. Jadi gue bener-bener main ke pura, gue ikutan belajar musik, magenjekan namanya. Itu tuh menurut gue, tradisi disana kan kuat banget, ada gak sih mas tradisi lo, sebagai orang Bali yang, bisa dibilang jadi benefit khusus, buat lo yang mungkin gak dimiliki sama orang lain, pas menjalani profesi ini. Berat ya pertanyaannya. Berat ya. Gue tuh keliatannya kayak becana, tapi gue orangnya serius banget asli. Ini. Seriusnya gue tuh tergantung promter. Ini kayaknya udah ngomongin, sesuatu yang spiritual nih. Kalau gue sih sebenernya, apa ya, jadi gini, gue tuh gak pernah tinggal di Bali. Gue lahir pun bukan di Bali. Oke. Iya gue orang Bali. Tapi tradisi pasti ada doang di rumah lo. Iya, dan gue gak tau apakah ini menjawab pertanyaan lo apa enggak, cuman karena gue gak pernah tinggal di Bali, gue gak pernah lama di Bali, bahasa Bali juga cuman sedikit-sedikit, itu ngebuat gue, jadi jauh. Oke. Dan ada suatu proses tertentu, dalam hidup gue dimana orang selalu nanya gitu. Lo agama Hindu sembayangnya berapa kali sehari sih? Atau seminggu berapa kali sih? Hari apa aja? Terus abis itu, galungan kuningan artinya apa sih? Ini artinya apa sih? Karena gue sering ditanyain kayak begitu, jadi sebagai remaja pada waktu itu, tumbuh sampai gue sekarang itu, gue banyak melakukan kontemplasi di kepala gue tuh kayak, iya artinya apa ya? Akhirnya gue sampai, sampai paham, dan akhirnya gue bisa, bisa punya jawaban-jawaban yang, yang cukup untuk gue kasih tau ke anak gue, dan itu menurut gue lebih penting daripada, tinggal di tempatnya lama, tapi gak tau apa-apa. Tapi gak tau maknanya gitu ya? Gak tau maknanya gitu, mending kayak gue gitu. Mas ini kan pandemi ya, kita ngomongin soal pandemi, pandemi kan pasti kan memberikan impact yang, kurang menyenangkan buat banyak sekali sektor. Benar. Musik berasa banget. Film pelagi, biasa belum pernah. Nah, itu dia. Di masa-masa seperti ini, sebenernya, yang paling lo rasain tuh, apa sih Mas Oka? Kan kalau gue nih misalnya, gak bisa manggung langsung gitu, gak bisa ketemu sama orang. Sekarang produksi film kan berarti kan juga terbatas ya. Iya. Produksi film juga terbatas gitu. Cara menghadapi masa-masa seperti ini, apa yang sudah lo lakukan selama setahun belakangan ini? Tapi kayaknya sih kalau Mas Oka sih, produksinya tetap ada-ada aja ya? Kalau kebetulan selama pandemi gue jalan produksi, dan udah jalan empat, dan empatnya tuh belum tayang karena nunggu bioskop. Nah iya, berarti lebih bukan ke produksinya ya, lebih kayak gimana caranya supaya itu, filmnya bisa tayang ya? Iya. Kalau gitu pertanyaannya bukan buat gue, buat produser. Iya, iya, iya. Mungkin ini kali ya, jadi kalau selama pandemi, selama masa yang, masa yang sulit kayak begini tuh, tadi kan pertanyaannya apa yang udah gue lakukan ya? Iya. Jadi gini, di film itu kan ada beberapa-beberapa, lini pekerjaan tuh kan kayak art director, art crew, sampai cinematographer, sama PU juga ada. Steel photo driver PU. Itu palingan gue coba, berdayakan untuk keperluan-keperluan gue pribadi. Oke. Jadi misalnya, Yang di luar pekerjaan film loh? Iya, jadi misalnya ada di WA grup gue, gue sebar kerjaannya anak art, yang dia bisa ngebikin akwarium, tapi di lem sama bentuk tangan yang dari kayu. Oke. Kayak gitu, ada yang mau beli gak, dia ngebikin ini, dia anak seni rupa. Iya, iya, iya. Terus ada steel photo yang bisa diajak buat ngebikin konten. Iya. Jadi gue as far as my reach of hands can go, gue coba ke WA grup, ke temen-temen yang membutuhkan bantuan-bantuan seperti itu sih. Iya, iya, iya. Karena mereka gak kerja juga kan. Asli. Kalaupun kerja, buat produksi film atau series, itu pun ditrim. Misalnya, biasanya kru bisa nyampe lima ratu. Iya kan sekarang juga ada prokes yang mengharuskan, harus berapa puluh persen doang gitu ya. Iya berapa puluh persen doang, social distancing, terus abis itu, kayaknya di luar itu, di atasnya juga memotong sih bro. Iya. Juga di produsernya juga, yang itu yang gak bekerja itu, di mau dikemanain tuh. Driver, gue coba oper ke beberapa temen yang membutuhkan. Steel photo sih kebanyakan yang bisa, comes in handy buat, buat pekerjaan yang dimana aja bikin konten, atau apa, referensinya banyak banget sih. Iya, jadi yang lo lakuin adalah gimana, karena supaya mereka walaupun, secara produksi berkurang, bisa dapat pekerjaan di tempat-tempat yang lain juga. Iya, iya. I see, oke. Kalo as an actor mas Oka, ada gak sih, satu aktor, atau mungkin gak harus aktor juga ya, orang yang jadi, sumber inspirasi lo, atau yang punya pengaruh besar dalam acting lo? Kalo dari luar nih ya, gue suka banget sama, Michael Keaton. Michael Keaton? Iya. Batman? Batman. Iya kan? Pernah jadi Batman kan dia? Iya, pernah jadi Batman, terus Birdman. Birdman. Iya Birdman. Semua yang main-main semua. McDonald's sih, si apa sih? McDonald's sih yang founder-nya McDonald's. Jadi founder-nya McDonald's. Iya kan? Terus jadi villain di filmnya, Spider-Man Homecoming. Iya. Itu jadi kalo gue sih, karena gue kesini-sininya tuh, gue seni peran tuh lebih ke drama, gue coba ngeliat ini beberapa aktor kayak Daniel Day-Lewis, dan segala macem, mereka mencoba mendistinguish diri mereka dari aktor-aktor, yang tanpa ada maksud untuk membedakan ya. Iya. Kayak, oh ini Vin Diesel, Mark Wahlberg. Iya, iya. Michael Keaton, Daniel Day-Lewis. Gue mengerti maksud lo sih. Iya gitu loh, gue coba sebagai amatur person, yang udah ngedalamin seni peran lebih dari 20 tahun, gue coba ngeliat, gue pengen jadi kayak gimana, dan gue pengen niru siapa, lalu gue pengen ngeliat nonton film-filmnya, dan ngedownload script-nya, lalu gue coba baca, oh mereka tuh. Oh lu bisa ya sekarang ya download? Bisa. Script film? Iya, script film. Bahkan di Instagram aja udah ada akunnya gitu kan, yang apa, Words into Cinema gitu, Words into Scenes. Jadi bisa liat, oh ternyata, dia melakukan yang, kalau di film tuh namanya, Reading Between the Lines. Apa yang tertulis, tapi apa yang tertulis, sudah dilakukan, tapi apa yang tidak tertulis, dilakukan juga. Itu kehebatan seorang. Gimana tuh, kalau gak tertulis dilakuin, caranya gimana? Jadi lo harus, membayangkan sendiri aja. Yang dilakukan, pasti yang dibaca yang sesuai, yang ada di script kan, terus berarti yang Between the Lines, yang gak tertulis itu tuh, apa yang dilakukan? Reading Between the Lines tuh kayak gini, misalnya, gue, misalnya lo dateng sama, lo sama, misalnya gue sama anak gue nih, terus Nino, sebagai aktor, cuman lo, Nino pamit, dari Mas Oka, untuk keluar dari ruangan, beli.com gitu ya. Kalau lo bilang, eh balik ya bro, kalau lo sama anak gue, balik ya sayang. Oh oke. Di skenario film gak ada tulisan, pamit sama anaknya? Ada tulisan, Nino pamit terhadap, dua orang tersebut, namun ketika pamit, kepada anaknya, Nino mengecilkan suaranya, hingga membentuk, suara yang lucu, itu gak ada. Iya, iya, iya. Itu reading Between the Lines. Oke. Kalau aktor di Indonesia, yang lo sangat berat, actingnya siapa? Mas Oka, tadi kan ya, Michael Keaton, Daniel Day-Lewis, siapa yang gak tau gitu ya, kehebatannya, tapi kalau di Indonesia, pasti ada dong, juga yang menjadi sumber inspirasi lo. Kalau di Indonesia itu, kalau cowok itu Reza. Reza Radian. Reza Radian. Kalau cewek, Marsha Timothy. Terus, senior, aktor senior, yang lo pernah main bareng mungkin, terus abis itu lo bener-bener inspired banget. Christine Hakim. Magisnya Christine Hakim, yang lo saksikan di depan mata lo langsung, itu apa mas? Gue gak pernah main sama Christine Hakim. Oh belum ya? Belum pernah. Berarti kalau dari aktor senior, yang udah pernah main bareng, gue tuh penasaran banget, karena, lo kan belajar, kalau misalnya, secara teori kan, mungkin lo bisa dikasih tau gitu ya, tapi kalau misalnya lo praktek langsung, dan berhadapan langsung, apalagi lo acting bareng kan, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa lo, lo serap juga tuh. Lucu ya, jadi, kebetulan tadi, nama-nama yang gue sebut, gue pernah main bareng. Tapi kalau Christine Hakim, belum pernah, tapi kebetulan gue nonton filmnya dia. Tapi kalau, pemain-pemain yang senior itu, gue termasuk jarang ya, ketemu ya. Dan, sekalipun ketemu, porsi mereka tuh kecil banget. Oke. Misalnya jadi bapaknya gue, atau jadi bapaknya lawan main gue, jadi, gue susah buat nilain kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau Christine Hakim, memang kebetulan, pada waktu awal-awal, gue berkarir di film, eh kayaknya gue kalau mau jadi main serius, gue harus nonton filmnya Christine Hakim nih, gue pengen tau. Eh pas gue nonton, eh iya deh yang bagus gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang mengerasakan pengalaman sendiri, karena gue coba nih, kalau ditanyain sama lo juga, gue pengen ngejawabnya jujur, gue gak pengen mengada-ngada yang random gue. Let me drop his name, gue gak mungkin gitu juga. Jadi, ketika orang nanya, pemain senior siapa kak? Iya mungkin gak harus senior kali ya mas. Pemain senior banyak yang bagus, tapi lucunya ketika ketemu sama gue, perannya mereka tuh cuma secuil banget kan. Gak fair kalau gue bilang, mereka bagus di situ gitu. Terlalu prematur ya, secara waktu ya. Kayak lo belum, belum bisa ngejudge, ini apa yang gue dapet dari dia gitu ya. Mungkin yang udah mateng banget sih, sebenernya sih Reza sih kalau menurut gue. Yang udah jelas, gue pernah main sama dia berkali-kali dan, udah dia gitu kalau menurut gue sih. Nah lo, berarti berapa 20 tahunan ya mas Okoy? Main film ya? Sebenernya pertanyaan berikut, yang dikasih di promter ya, ini udah gak perlu ditanyain lagi, karena udah ada jawabannya. Cuma, mungkin, tetap harus gue tanyakan, lo sebagai aktor yang udah, 20 tahun malang melintang di industri perfilman, ngerasa gak sih mas Okoy bahwa, orang bisa bertahan hidup dari main film aja gak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ini kan sama kayak, kayak misalnya gue deketin orang, terus abis tuh, orang tua dari pacar gue bilang, ngapain lo sama dia? Emang mau ngasih makan apa dari musik gitu kan? Woy, bisa banget. Apalagi kemarin dapetin ini. Gila. Gila. Lo gak ngeliat tuh di truk-truk. Nih, gue angkat lagi dah. Ada yang ketawanya keras banget. Gitu. Yang menghantarkan gue kesini tuh ya film. Yes. Jadi maksudnya, mungkin hidup dari main film aja tuh, gak akan menjadi main film aja pada akhirnya. Iya gak sih mas Okah? Ketika lo tau apa yang emang lo bisa lakuin secara baik gitu, di dalam hidup, entah itu musik, film, seni, kalau lo lakuin dengan sepenuh hati, dengan matang, pastinya bakal ngebawa kita ke opportunity yang lain juga. Bisa, bisa. Gitu. Nah, terakhir mas Okah, saran untuk anak muda yang pengen terjun ke dunia film. Anak muda nih udah, hitungannya udah bukan adik, ponakan nih anak muda jaman sekarang. Saran ya? Apa ya? Kalau menurut gue sih, hmmm. Pertama lo nge-rap dulu. Baru jangan. Karena kalau lo pengen ngikutin pas lo kayak gitu. Kayaknya mungkin ini kali ya, kayak lakuin aja lah. Menurut gue, kadang-kadang, the best plan is not having a plan. Tapi melakukan aja gitu, gak perlu mikir dua kali, opportunity apa ada yang di depan mata, kita langsung ambil, tanpa harus mikir dua kali, dan, jangan lupa gunain ini juga sih. Kalau misalnya, oh rasanya, rasanya gak dapet, feelingnya gak disitu, jangan. Kalau iya ya, kita bisa. Mungkin, ada yang lagi nonton yang, baru pulang dari casting ke, puluhan, dan belum dapat-dapat peran juga. Itu kebetulan banget loh, kalau ada yang kayak gitu loh. Hah? Ngomongin gue nih gitu. Kok bisa? Soalnya banyak ya. Gue ketemu sama orang yang mencoba banget, untuk terjun ke dunia ekonomi, karena dia ngerasa true calling-nya. Dia tuh adalah, berperan dalam produksi film, atau apapun itu ya, dalam dunia acting. Tapi mencoba untuk casting, di beberapa kesempatan, gak pernah dapet. Itu mungkin, apa? Mas Oka yang bisa, dikasih tau sama mereka, supaya mereka gak patah semangat. Oke, oke. Jadi sih gini sih, ini ngomongin khusus spesifik, seni peran ya. Bukan kesuksesan di bidang lain ya. Enggak. Kalau di seni peran tuh, sebetulnya gini, di jaman sekarang ini kan ada banyak banget, anak-anak yang, ya gak salah juga sih, mereka udah terlanjur, memiliki fondasi rasa percaya diri, karena mungkin sudah, secara estetika sudah baik gitu kan. Misalnya ya, blasteran atau apa, gue gak tau lah. Nah memang, memang itu kadang-kadang suka, suka mengelabui, diri kita sendiri tuh, yang kayak gitu-gitu. Tapi, yang gak akan pernah sirna, dan akan lekang waktu itu, menurut gue, itu adalah ilmu. Oke. Dan ilmu itu cuma bisa didapet lewat guru. Dan kalau mau guru itu ya bener-bener harus, ikut les sih, ikut les, ikut workshop. Baik itu yang sekarang di online. Berarti intinya, lo harus going extra lah ya? Going extra, going the extra miles, untuk mendapetin ilmu gitu. Karena, orang pikir, ya makanya tadi gue bilang kan, ilmu seni peran tuh, sebetulnya, kelihatan gak kelihatan, kelihatan kayak, kayaknya cuma perlu acting natural aja. Kayak kamu sehari-hari gimana sih? Gak bisa gitu bro. Ya gue tau kok, beratnya seperti apa itu. Gak bisa gitu gitu. Kalau, cuma buat bertahan, 5 tahun lo punya nama, terus lo bikin restoran, memakai nama itu, ya mungkin, gak ada salahnya sih lo, natural aja gitu. Tapi kalau, mau yang bener-bener, lama, dan suka, bahkan sampai, sampai, hidup matinya tuh di film, ya memang harus kayak begitu sih, harus belajar. Gue pun juga, yang tadi awalnya, ngeremehin, ah cuma natural doang kok, sampai gue bener-bener, gue belajar, bukunya tuh gue punya. Jadi ya harus, gitu sih. Yes, berarti pesannya, kalau misalnya emang, belum hari ini, dapet kesempatannya mungkin, satu, belum dikasih sama Tuhan. Belum. Yang kedua, juga mungkin aja, Tuhan gak ngasih, karena tau, lo masih harus belajar lagi dulu. Bener. Yes, dan gak cuma belajar, kita juga punya hadiah, buat kamu. Nih, BliBli Friends. Gak cuma Masa Oka aja, yang dapet hadiah dari BliBli, tapi kita juga pengen bagi-bagi hadiah, buat BliBli Friends. Tinggal jawab di kolom komen, siapa yang paling cepat dan benar, dia yang bakal dapet hadiah voucher dari BliBli. Sebutin salah satu judul, film yang membawa Oka Antara, menjadi nominator Piala Citra. Yang kedua, apa judul film yang merupakan debut pertama, Oka Antara di dunia film. Yang ada kata kapoknya itu loh. Bantuin tuh, biar dapet hadiah ya. Nah, ini buat mencapai kesuksesan, pastinya, Mas Oka, banyak pendukungnya. Maksudnya, gue percaya dalam, dalam perjalanan kita mencapai, sebuah kesuksesan, gak mungkin kita ngerebut, sukses itu tuh, tanpa bantuan orang-orang. Kalau lu harus nyebut satu nama, yang ngebantu lu, dan gue minta tolong Mas Oka, telpon orang itu saat ini juga, kira-kira lu bakal nelfon siapa Mas Oka? Istri gue. Istri ya? Dan ngasih tau, makasih pijetannya. Boleh gak, kalau kita minta Mas Oka telpon? Ada pulsa. Handphone gue boleh gak? Ada bro, gila, mau maluin banget. Gila bro, eh ini, bohong banget gak punya pulsa. Iya dong bro, ada dong. Nih. Sekarang ya nelfonnya ya? Sekarang, sekarang. Boleh di loudspeaker. Oh loudspeaker. Iya dong, kalau enggak kita gak denger. Speaker. Harus tempel di mic kan? Nih. Iya sinyalnya 3G. Nah nyala. Halo? Halo mama. Iya. Ini aku tadi, yang ngejanji menelepon kamu, disini aku lagi di acara Bli-Bli, bareng sama Nino Kaya, meli wawancara, nama, nama ininya adalah, nama segmennya thank you call. Jadi gimana Nino? Tadi berterima kasih. Jadi mungkin, ada yang pengen ducapkan gitu, rasa terima kasih, sudah mendukung terus sampai hari ini, atau apapun yang masuk kerasain, dari istri, atau mungkin, pijetannya. Jadi tadi aku dikasih ini, minyak pijet, katanya supaya kamu punya materi, mau pijetan aku sayang. Gak tau dapet infonya dari mana itu. Jadi, makasih ya, udah nemenin aku, sepanjang karir ini, terus sudah sabar, sama aku, sudah mau, sudah mau, apa, baik, dalam menerima, keputusan aku ngambil film apa, dan gak cemburu, kamu diimak aja sih. Ya udah sih gitu aja sayang. Oke, ya udah. Oke, udah sih kok mau masukkan, gak apa-apa. Yaudah sayang, makasih ya. Aku di dengerin juga. Kenapa? Didengerin, didengerin sama satu studio. Di loudspeaker sayang. Oh ya ampun, ya. Ya. Oke. Kirain mau dilanjutin, sama-sama sayang. Gitu. Gak apa-apa mamah, yaudah. Makasih ya sayang ya. Sama-sama. Oke, I love you. I love you. Dibalas bro. Ditungguin, ditungguin. Dibalas bro. Gila. Kok gak dibalas sih? Aduh mas Oka, terima kasih banyak ya, sudah mau dikerjain lebih tepatnya, disini hari ini. Good luck untuk, semua proyek-proyek ke depan, dan juga untuk, cheers dulu dong. Cheers dulu jangan lupa. Cheers dulu dong. Moga-moga, sukses bikin semua orang punya coffee break yang lebih baik ya. Bener. Sebelum menutup, jadi di acara Rooftalk ini juga ada bagian gue dikerjainnya kok. kerjainnya adalah, mereka selalu, memberikan sebuah kalimat-kalimat untuk mas Oka, yang gak boleh cuma dibacain, tapi harus dinyanyiin. Hah? Tenang, bukan lo yang disuruh nyanyi. Ini gue yang dikerjain. Oke, boleh minta, nada dasarnya nih. Ini kayak Bunda Dorcha, ini minta nada dasar. Oke, kita coba ya mas Oka ya. Sip. One, two, three. Dia kondang di layar kaca, filmnya bagus semua, O-O-O-Oka Antara, memang juara. Oh, dia nominator citra, bisa nulis, bisa nyanyi juga, O-O-Oka Antara. Aw, aku harus dinyanyiin ya. Memang juara. Semua peran. Pernah dia coba. Dia pantang menyerah. Oh, 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 jatuh bangun pernah dia rasa. Bikin dia makin kuat aja. Oh, 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 Oka Antara. Makin berjaya. Iya. Sudah. Gue tuh selalu grogi tau gak setiap disuruh nyanyiin ini sama bintang tamu yang hadir di Rooftalks. Karena mereka tuh pasti, ini gue diamain sih. Bingung ya. Thank you banget mas Oka ya. Thank you bro. Thank you. Udah hadir di Rooftalks hari ini. Semoga sesi ini menjadi sesi yang berkesan juga buat BliBliFriends. Buat BliBliFriends jangan lupa subscribe channel Youtubenya BliBli.com dan follow semua sosial medianya BliBli.com untuk dapetin info-info menarik. Nantikan lagi Rooftalks episode berikutnya dengan bintang tamu yang punya kisah-kisah tentang becoming number one setiap hari Jumat ya. Thank you once again mas Oka. Sama-sama bro. Thank you ya. Sampai jumpa.